sangkar yang pertama ini ada burung berkutut jantan dan di sangkar yang kedua ini ada burung berkutut betina kenapa tidak saya langsung campurkan jadi satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami akan tahu bagaimana cara menunjukkan burung berkutut berkutut jantan ada beberapa teknik ya teman teman sesuai kekepian masing-masing jadi untuk saya saya memakai teknik tekniknya seperti apa ini ya teman teman ini ada dua sangkar yang berisi dua burung karena burung ini belum berjodoh ya teman teman bisa dilihat ini di sangkar yang pertama ini ada burung berkutut jantan dan di sangkar yang kedua ini ada burung berkutut betina kenapa tidak saya langsung campurkan jadi satu karena burung berkutut bila langsung dijodoh langsung dijadikan satu itu tentunya belum nyaman apabila belum nyaman si jantan biasanya akan menggelut menggelut itu seperti tidak senang gitu teman teman bisa saja sepertinya dipatok-patok kepalanya nah itu sangat sangat berbahaya karena bila tidak kita pantau atau kita tidak tahu kalau si jantan itu telah overpirai dan galak langsung saja bisa saja langsung matok-matok si betina sehingga si betina bisa terluka dan stres akhirnya malah mati itu artinya bisa kita gagal ya teman teman nah akhirnya seperti apa nah ini ada sangkar dua ini teman teman dua sangkar ini kita pisah dulu tapi sangkarnya kita jajarkan seperti ini ini nanti kan ini cuma dibawah ini ya faktanya nanti kalau digantung itu dijadikan dijajarkan seperti ini nah fungsinya apa tujuannya apa agar burung jantan dan petina ini nah burung jantan dan petina ini istilahnya perkenalan dulu nah nanti kalau sudah lama-lama mereka berjejer kan ada chemistry itu nah mereka saling kenal jadi tidak ada yang takut nah si petina pun tidak takut sama yang sayang jantan teman teman dan ciri-ciri kalau sudah mau berjodoh itu biasanya tidurnya si jantan itu mepet kesini teman teman ini kan ada tangkeringan ini nah ini 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 tangkeringan lihat dari dekat nah di tangkeringan teman teman nanti si jantan tidurnya mepet di tangkeringan yang sana itu nah si petina nanti mepet kesini mempet ke tangkeringan yang sini yang satunya ini jadi saling mempet gitu ya teman teman kalau sudah seperti itu langsung kita nanti jadikan satu masukkan saja seumur yang petina campur masuk ke sini itu sudah tidak apa-apa nanti tidak tidak beresiko ya teman teman itu artinya perkenalan mereka menjadi lebih rat nah kita tinggal campur saja dan biasanya itu berlangsung ya sekitar setengah bulan sampai satu bulan ya teman teman kalau sudah seperti itu campuran saja gak apa-apa burung yang jantan jawa sudah tidak apa nakal ya teman teman seperti itu kalau sudah seperti itu campuran saja gak apa-apa dan kita pantau terus selama itu kalau si jantan sudah bekur-bekur kayak gini bekur-bekur dan birahi banget nah yang petina kita pacu kita pacu kita kasih obat perangsang biar petina dan si jantan cepat kahwin nah seperti itu ya teman teman itu trik cara menjadikan burung berkutut ya buat yang ingin mencoba peternak berkutut nah itu tipsnya bisa dicoba di rumah ya teman teman sangat mudah sekali ya sangat mudah sekali ya teman teman tentunya untuk trik-trik tersebut sangat berbeda-beda ya ada burung berkutut warna prosing bangkok dan berkutut lokal itu tekniknya juga berbeda-beda nanti saya akan teparkan juga untuk teknik yang berkutut warna dan yang berkutut bangkok ini ini kan baru berkutut lokal ya sudah ya teman teman cukup sampai disini untuk konten-konten menarik tentang burung berkutut konten-konten inspiratif tentang burung berkutut buat teman teman dan sekali lagi yang sudah mampir di channel oncelang21 dan belum subscribe oncelang21 silahkan subscribe oncelang21 dan dengan cara klik tombol support dan tekan tombol lonceng teman 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 sudah cukup sampai disini akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oncelang21 mantap terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati